Kepemimpinan Wasit Naufal Adia Fairusti saat Persija Jakarta menjamuran Senusantara FC pada pekan ke-16 Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 22 Oktober 2023, membuat kesal banyak pihak. Bahkan, Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, mengaku sangat geram dengan wasit asal Bandung, Jawa Barat, itu. Kata Prapanca, Naufal Adia banyak melakukan kesalahan dalam mengambil sikap. Salah satunya ketika Naufal Adia tidak mengesahkan gol yang dicetak Witan Sulaiman. Ini terjadi ketika pemain Persija, Maciej Gajos, melakukan tendangan bebas pada menit ke-93. Hasil bola tersebut mengarah ke gawang Rans Nusantara FC dan sempat disundul oleh salah satu Bek Persija. Bola berhasil ditepis oleh keeper Rans Nusantara FC, Hilman Shah, dan mengarah ke Witan. Tidak berpikir lama, Witan langsung melepaskan tendangan keras yang ternyata mengenai mistar gawang The Phoenix. Bola terjatuh dan sudah melewati garis gawang, namun keluar lagi. Para pemain Persija mengangkat tangan dan menandakan bahwa itu gol. Namun wasit berusia 23 tahun itu tidak mengesahkan gol dari Witan. Termasuk juga asisten wasit, Edardo Primasatya, yang menilai itu tidak gol. Seusai pertandingan, tim pelatih Persija langsung menghampiri wasit tersebut. Terjadilah kerumunan masal hingga akhirnya Wakil Presiden Persija, Ganesha Putra, mendapatkan kartu merah. Terjadilah kerumunan masal hingga akhirnya. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.